Halo sahabat youtube semuanya, selamat datang kembali di channel Nampak Tutorial Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial yaitu caranya membuat status whatsapp dengan lirik lagu yang ada foto kita serta ada tulisannya Nah contoh status whatsappnya seperti ini Nah contohnya seperti ini ya, jika kalian ingin membuat status whatsapp yang seperti ini kalian tinggal tonton saja video ini sampai selesai agar kalian tahu cara membuatnya Oke tanpa berlama-lama langsung saja ke caranya Caranya yaitu kalian tinggal install saja aplikasi capcut ke handphone kalian Aplikasi capcut ini bisa kalian install atau kalian download melalui playstore ya Jadi disini tinggal kalian buka saja playstore kalian Nah setelah playsturnya sudah terbuka seperti ini, kemudian di kotak pencarian playstore ini silahkan kalian ketikan saja capcut Nah seperti ini, jika sudah tinggal kalian enter Kemudian disini tinggal kalian install saja aplikasi capcut yang paling atas ini ya Nah jika kalian sudah berhasil menginstall atau mendownload aplikasi ini, kalian tinggal buka saja aplikasinya Nah setelah aplikasi capcutnya sudah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kalian klik saja yang template yang ada di bawah ini ya Kalian tinggal klik saja yang template seperti ini Nah setelah kalian klik yang template dan kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian disini tinggal kalian cari saja jenis template yang mana yang ingin kalian gunakan Misalkan disini saya ingin memilih jenis template yang status, saya tinggal klik saja yang status seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kalian scroll saja ke bawah Lalu di bawah tinggal kalian pilih saja template yang mana yang ingin kalian gunakan Misalkan disini kalian ingin menggunakan template yang ini, kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah kalian pilih templatenya seperti ini, kemudian kalian tinggal klik lagi yang gunakan template yang ada di pojok kanan bawah Nah setelah kalian dibawa ke galeri handphone kalian, kemudian disini tinggal kalian pilih saja foto yang mana yang ingin kalian gunakan untuk kalian jadikan menjadi status whatsapp kalian ya Misalkan disini saya ingin menggunakan foto yang ini, saya tinggal klik seperti ini Nah setelah kalian klik fotonya, kemudian kalian klik lagi yang berikutnya yang ada di pojok kanan bawah Kalian tinggal klik saja yang berikutnya seperti ini Nah setelah kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini, maka disini kalian bisa mengedit tag yang sudah ada di template ini ya Caranya kalian tinggal klik saja yang tag seperti ini Kemudian disini tinggal kalian pilih saja kata-kata yang mana yang ingin kalian edit atau ingin kalian ubah ya Misalkan disini kalian ingin merupakan kata-kata yang ini, kalian tinggal klik seperti ini Kemudian kalian klik lagi yang edit Kemudian disini tinggal kalian edit saja kata-katanya sesuai dengan keinginan kalian Nah jika kalian sudah selesai mengedit kata-katanya, kalian tinggal klik saja yang selesai Kemudian kalian tinggal pilih saja yang export yang ada di pojok kanan atas ya Kalian tinggal klik saja yang export seperti ini Lalu disini kalian pilih lagi yang export tanpa tanda air yang ada gambar tiktoknya Kalian tinggal klik seperti ini Oke disini kita tunggu saja sampai prosesnya ini selesai ya Nah setelah selesai seperti ini, kemudian disini tinggal kalian klik saja yang selesai yang ada di pojok kanan atas Lalu kalian tinggal kembali saja ke tampilan awal handphone kalian dan kalian tinggal buka saja aplikasi whatsappnya ya Nah setelah whatsappnya sudah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kalian klik saja yang status Lalu kalian klik yang gambar kamera yang ada di pojok kanan bawah Kemudian disini kalian tinggal pilih saja gambar galeri yang ada di sebelah kiri ini ya Kalian tinggal klik saja yang galeri seperti ini Kemudian disini tinggal kalian cari saja video yang sudah kalian simpan dari aplikasi capcut tadi ya Jika sudah ketemu kalian tinggal klik seperti ini Lalu kalian klik saja yang kirim yang ada di pojok kanan bawah Nah disini kita tunggu sampai proses uploadnya ini selesai ya Nah setelah uploadnya sudah selesai seperti ini disini tinggal kita coba saja lihat statusnya ya Nah begitulah caranya membuat status whatsapp dengan lagu yang ada foto kita serta ada tulisannya Oke kiranya cukup sampai disini tutorial dari saya semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya